hai 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 bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share kegiatan aku hari lagi ya bun nah gimana nih kabar kalian hari ini semoga saya selalu seperti biasanya di video kali ini aku lagi-lagi mau berbeda serumah dari depan sampai belakang ya bun jangan bosen-bosen lah ya untuk kegiatan aku sehari-hari yang kegiatannya berulang kegiatan ini-ini aja oke yang pertama disini aku mau jelasin dulu untuk kegiatan aku hari ini ini pak suami udah berangkat kerja tuh tadi ada helmnya yang ketinggalnya jadi anak aku ngambilin helmnya buat bapak lanjut disini aku mau sapu-sapu terasnya dulu karena ini terasnya udah ngeres banget gak tau kenapa ya kalau terasnya tuh cepet banget kotornya padahal begini ya bun udah disapu nanti agak siangan lagi tuh udah ngeres banget apalagi gak disapu sehari aduh-aduh-aduh gak bisa ngebayangin nah sebelum lanjut ke videonya seperti biasanya aku mau sapa-sapa dulu buat kalian semuanya yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir semoga video aku ini bisa bermanfaat bisa memberikan motivasi inspirasi dan membuat semangat tentunya ya bun untuk para ibu rumah tangga apalagi buat emak-emak kayak aku sehari-hari di rumah ngonten di rumah cari duit di rumah nah BTW buat kalian semuanya yang ngonten juga gimana-gimana masih semangat masih ada energi untuk bikin konten setiap hari jangan ditiru ya bun aku ini kadang-kadang suka mager apalagi kadang pas kumat kumatnya lama sekali ya bun sampai beberapa hari aku gak bikin video gak upload video gak edit video ayo BTW buat kalian semua yang belum berteman di facebook aku namanya Mbak Ella ya bun nanti linknya aku insyaallah sematkan ataupun namanya juga ya aku sematkan di description blog aku siapa tau pengen juga mampir-mampir disana karena disini tuh aku juga pengen konsisten up video disana juga ya bun siapa tau juga menghasilkan ya disini juga disana iya kita kan gak tau ya bun namanya juga rezeki yang mana kita lakukan insyaallah kalau ada niat usaha juga dan jangan lupa untuk berdoa juga siapa tau kalau ada rezekinya disana bisa mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya bunda pokoknya terima kasih nih buat kalian semua yang udah mensupport yang udah mendukung selama ini terima kasih banyak semoga kalian semua tetap happy gak bosen-bosen nonton video vlog sebagai ibu rumah tangga ataupun vlog aku yang kegiatannya berulang kegiatan yang ini-ini aja itu-itu aja dan semoga kalian semua juga yang konten para ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah sambil ngawasin anak sambil ngomong anak pokoknya tentunya semangat ya bun disini intinya tuh apa ya nasib-nasiban gitu loh maksudnya kalau memang ada rezeki kita disini apalagi apa namanya yang kayak sekarang gitu ya yang gajinya udah ratusan juta bahkan bunda di facebook kayak gitu di youtube juga ada gitu ya kalau sekarang di facebook aku sering nonton kayak gitu serasa kayak seru aja gitu ya bun sebenarnya rasanya tuh kayak kalau nonton vlog suhu-suhu gitu ya yang udah bergaji berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta bahkan ada juga satu miliar itu rasanya kayak ngebayangin andai saja gitu ya bisa seperti itu ya apa namanya gak ada yang mustahil ya bun namanya juga kehendak dari Allah Allah bisa menghadapi apapun itu bisa terjadi makanya untuk kita berdoanya yang baik-baik aja gitu ya doanya jangan yang buruk-buruk kita ucapan adalah sebuah doa gitu ya makanya kita berucap itu yang baik-baik dulu nanti suatu saat insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya aku berucap seperti ini ya bun semoga aku juga bisa merasakan gaji ya seperti para suhu ataupun konten kreator yang udah merasakan gaji ratusan juta masya Allah ta'ala barakallah jadi gue buat kalian semua yang nanya apakah aku masih jualan di tiktok masih ya bun tapi tuh jarang karena apa keadaan disini bun kemarin tuh aku sakit lagi-lagi ada urusan di dunia nyata jadi kalau di apa tiktok tuh harus badan fit juga kan misalnya kalau berdiri berjam-jam kita keadaan gak apa sehat gitu ya keadaan sakit rasanya tuh kayak merasa tertekan gitu ya makanya harus bener-bener badan itu fit apalagi yang harus menguras mental kita dengan tidak ada yang nonton tidak ada yang ceket itu harus bener-bener sabar gitu ya teman-teman makanya walaupun aku sekarang mungkin apa namanya kadang jualan kadang tidak itu bukannya apa-apa teman-teman ada yang merefresh otak juga kan kalau kita pikirin terlalu gitu ya itu badan kita yang sakit sendiri makanya disini selagi aku bisa ya aku jualan kalau nanti aku memang capek ataupun kurang enak badan ya aku berhenti dulu ibaratnya kalau konten seperti ini kan bisa dipaksakan ya bun ibaratnya badan kita gak enak itu bisa nanti istirahat dulu kalau disana gak bisa kalau di tiktok itu kalau jualan itu kita diem 2 menit itu udah dapat pelanggaran gitu ya teman-teman jadi gak bisa kayak yang santai-santai jualan kalau gak ada orang ya kita diem kalau ada orang ngomong itu gak bisa ya bun harus kita tuh bener-bener ekstra ngoceh terus nanti supaya orang yang masuk beranda kita itu mampir gitu ya beda lagi kalau kita diem teman-teman ya nanti kalau kita diem ya gak ada orang yang masuk gitu jadi intinya harus memancing konsumen biar supaya dia tuh masuk ke live kita gitu teman-teman jadi intinya harus bener-bener ngoceh terus gitu ya oke lanjut disini udah selesai di bagian ruang tengah ini ceritanya full beberes ya ini sebenernya aku tuh belum masak ada sisaan kemarin aku masak tempe orek kayaknya kemarin ya bun disini aku lanjut mau beres-beres di dapur dulu seperti biasanya lap-lap dulu sebelum aku sapu-sapu ya teman-teman dan ini rencanin nanti aku juga mau ngerebus air karena air aku udah abis dan ini lanjut adik dinda udah selesai selesai untuk mandi juga tadi mandi di tempat neneknya aku tinggal gantiin baju dan untuk adiknya tuh sekarang sering kali mandi sendiri ya bun sudah tidak aku mandikan lagi kadang-kadang dimandiin sama bibinya gitu ataupun sama neneknya ini suasananya di belakang rumah aku tuh udah terang-beneran karena ini udah siang sekitar jam delapanan gitu kalau nggak setengah delapan pokoknya sekitar jam seitu lah ya teman-teman ini aku lanjut juga mau cuci piring cucian piring seperti biasanya juga banyak banget ini lagi-lagi aku tuh sebenernya sambil cuci pakaian ya bun tapi lagi-lagi untuk videonya nggak aku record ya karena udah terlalu banyak kerjaan aku ya namanya juga kerja di rumah tangga tentunya kerjaan yang tidak ada abisnya kayak giliran yang isinya berulang gitu ya nah buat teman-teman semua ini aku pas face over ini aku lagi di rumah dan apa namanya di tempat aku tuh lagi ada acara setiap sabtu lagi sebulan sekali ya bun jadi mungkin ada suara ngaji ataupun kedengeran gitu ya mohon maaf sekali karena ini bener-bener aku tuh lagi semangat untuk face over kenapa bun cucian piringnya kok selalu banyak karena semalam juga nggak diberesin ya bun sengaja kayak mager banget gitu ya udah ngantuk sekali jadi malam-malamnya itu tinggal tidur aja sih nggak yang apa namanya bobo nggak yang bobo nggak yang beres-beres dulu gitu langsung tidur hei bunda lagi ngapain nih pas nonton video aku udah pas udah lagi masak pas lagi masak pas lagi bebera satu pun lagi nyantai-nyantai nih boleh komen-komen di kolom komentar juga ya nah pokoknya buat temen-temen semua yang belum mampir di facebook aku boleh ya bun mampir juga disupport disana biar aku tambah semangat kontennya kadang kalau aku nggak video disini ataupun nggak up disini biasanya aku uploadnya di facebook gitu ya temen-temen jadi intinya kalau kalian pengen juga ngikutin aku di facebook boleh banget ya itu facebook pro aku bikin baru bener-bener nol followers jadi mulai bangkit dari awal ya semoga apa namanya kekonsistenan aku niat yang baik aku bisa menghasilkan pundi-pundi juga ya temen-temen ini wajan udah buluk sekali aku nggak ini ya temen-temen nggak gosok-gosok karena belum ada waktu yang tepat hehehe bukan ada yang tetapi magernya ini buat gosok-gosoknya belum ilang jadi yaudah mohon maaf sekali kalau penapakannya kurang enak dipandang ini untuk cuciannya udah hampir selesai lanjut digosok-gosok ya temen-temen untuk sinknya atau penuh wasnavelnya jangan lupa pokoknya kalau cuci piring udah selesai itu tandanya video aku udah hampir abis yaudah disini aku mau berasi dulu untuk wasnavelnya mau dilap-lap juga pokoknya aku ucapin sekali lagi buat kalian semuanya terima kasih dan terima kasih banyak semoga kalian semua tetap nonton video aku dari awal sampai akhir ya terima kasih banyak yang udah support semoga kalian semua suka aku iri aja cukup sampai disini untuk video aku kali ini semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya aku iri aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dan terakhir aku mau ngerebus air dulu dari ini ya air sini pancuran sini itu airnya air pansimas merendam 缘